Rumput Stadion Manahan dapat sorotan, PUPR akan segera benahi. Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kemen Poper, ESI Asia, optimis Stadion Manahan bisa siap sesuai jadwal untuk menggelar Piala Dunia U22-2023. Hal ini disampaikan saat dia bersama Ketum PSSI Erick Thohir dan Waketum PSSI Zainuddin Amali dan Ratu Tisha beserta jajaran terkait berkunjung ke Stadion Manahan, Solo, Minggu, 12 Maret 2023. Salah satu yang jadi sorotan adalah masalah rumput stadion. Meski minor, dikhawatirkan hal tersebut jadi salah satu penilaian FIFA yang akan datang ke tanah air untuk melakukan verifikasi pada 21 hingga tanggal 27 Maret mendatang. ESI Asia menjelaskan jika pihak PUPR akan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sisa waktu yang ada akan digunakan untuk menyiapkan semua aspek, terutama rumput Stadion Manahan. Dia optimis masalah tersebut bisa selesai tepat waktu sebelum FIFA datang ke Stadion Manahan. Tim dari FIFA akan menuju stadion tersebut pada tanggal 27 Maret mendatang. Ini tentunya dari PUPR Alhamdulillah kita tetap selalu berkomitmen untuk bagaimana fasilitas infrastruktur di Stadion Manahan dan tempat latihan bisa selesai sesuai dengan standar yang sudah disyaratkan oleh FIFA. Tadi yang sudah disampaikan tinggal masalah rumput, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita selesaikan. Termasuk untuk semua sarana latihan di sini sampai tanggal 27 Maret ini sudah selesai dengan baik. Tegas Sisi Asia kepada media termasuk bolasport.com, Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023. Sebelumnya, ketum PSSI Erik Thohir menyampaikan jika Stadion Manahan secara keseluruhan sudah siap menggelar Piala Dunia U22-2023. Namun, ada beberapa hal yang membutuhkan evaluasi agar pelaksanaan tersebut bisa maksimal. Dua hal yakni spot sponsor dan kondisi rumput diharapkan bisa dipersiapkan dengan baik. Rumput stadion harus selesai dengan standar FIFA. Untuk masalah fasilitas lainnya saya rasa tidak ada isu, perawatan sangat baik. Tinggal kita rapikan rumput lagi selesai dengan standar FIFA, dan insya Allah bisa kita tanggulangi, ungkap Erik Thohir. Selain Stadion Manahan, ada lima venue lain yang disiapkan untuk Piala Dunia U22-2023. Yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Manahan, Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Sementara ajang tersebut akan dimulai pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023 mendatang. Nantinya ada 24 klub yang akan bertanding demi meraih gelar juara di ajang ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!